Metode akan mengetahui saja Metode membedihkan Islam Secara etimologi Astagfirullah Nah, secara etimologi Istilah metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu metodor Kata ini terdiri dari Pertama, Feta Yang berarti pelaguni atau monologi Yang berarti Jalan atau cara Metode Metode berarti suatu jalan yang dilalui Untuk mencapai suatu kejuruan Kalau bahasa Arab, metode itu Dicegul sebagai koh-koh Nah, kalau kita bahasa Yunani, Metode adalah cara yang teratur Yang bikin baik-baik Untuk mencapai hak-tun Sehingga, kita baginda lagi Metode berarti suatu cara Yang harus dilalui untuk menedikan Yang harus dilalui untuk mencapai Mencapai suatu sebuah pelajaran Nah, jadi Untuk beberapa dosen Yang ada di sini Memang ada beberapa dosen Yang menggunakan Contohnya Ada yang Ada yang terlalu Kena Ada yang kurang kena Jadi Itu juga Ada apa yang Apa yang sangat Apa yang juga Saking pentingnya Itu itu bisa Menjadikan Pelajaran itu Yang misalnya Hasilnya menarik Misalnya Matematika gitu Tapi kan Nah, itu bisa jadi Misalnya Misalnya Bagi, psikologi, psikologi, kita kadang-kadang ngerti diberi pertama karena meditanya seru Akhirnya sebenarnya, kalau misalnya, meditanya ga seru, Mata ini masuk kita, walaupun kita ga akan suka, karena tergantung calon kita, Mungkin kakinya ke pesatagenisnya, kaya gitu Bisa jalan-jalan hukum, kaya coba hitamnya Nah, untuk metode-metode kita ikut, cara Islam ini, Direktalan lelaki-lelaki Islam dibagi menjadi beberapa metode, dibagi kejadian Yang pertama adalah metode ceramah Coba, biasa ini metode ceramah siapa sih dosirnya? Dosirnya tadi Yang dosirnya tadi Seandainya itu salah? Padahal, metode penyambahin mengadik pelajaran kepada siswa dengan cara penuntungan risa secara langsung Yang didekat oleh peserta didik, baik dalam sekarang kecil, sepupu sekarang besar Misalnya kalau, contohnya itu kaya siapa ya? Kayak contohnya, contohnya kayak gitu, itu namanya metode secara, dengan menggunakan ceramah Nah, beberapa alasan, metode secara langsung, tetap matikan di antaranya Yang pertama, apabila gue ngejarkan fakta, dan kenapa ngejarkan tulis di dalam buku atau masingan Jadi, cara-cara kalau peserta tidak ada buku, tapi video sudah tahu Jadi, dikasih tahu begitu, belajarnya ada di bagian cek Nah, ada yang terbaik Apabila, materi pelajarannya harus sampai jatuh, kalau banyak, sedangkan waktu sampai terbatas Bursanya, agak besar Bursanya pelajaran psikologi itu kan sebenarnya materinya banyak gitu Tapi, busara dan jatina itu bisa terikat, sehingga waktunya tepas gitu Enggak, kalau bisa sampai jam satu gitu Terus yang ketiga, apabila buruk adalah seorang menghijaran komunikatif dan persuatif Jadi, ketika adalah memberikan pelajaran kepada peserta diri atau mahasiswanya Nah, si guru ini harus komunikatif, karena harus aktif agar melihat mahasiswaannya tidak bisa itu menjadi kisah Nah, seperti itu Dilanjut ke, metode diskusi atau musyawana Nah, metode dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam hubungan interaksi, yaitu berarti manusia Seri terhadapan pada berbagai macam permasalahan hidup Masalah ini, perkataan ada yang mau diselesaikan secara individual Tetapi, baik-baiklah, dia menggunakan peserta diri atau musyawana Metode diskusi atau musyawana adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam menjelaskan masalah Yang terjakut untuk kebutuhan kekembangan yang sampai Nah, yang pertama, berapa alasan metode diskusi yang menjadi tepat untuk diperhatikan? Yang pertama, metode diskusi sangat tepat untuk digunakan untuk menghidupkan suasana belajar Jadi, murid-murid ini menjadi komplisatif antara ibu dan siswanya Maksudnya, mampu bertinggi partisipasi siswa untuk menghidupkan pendapatan Jadi, membuatnya lebih aktif Lalu yang ketiga, meransang siswa untuk berjalan pemerjahan untuk menghadap suatu masalah Jadi, siswanya ini, kaya isu lo untuk pemeriksa disini Menghadap pasal disini oleh si gurunya Kemudian yang keempat, meransang siswa untuk berjalan pemeriksaan kreatif, kreatif, dalam hubungan Jadi, siswanya itu dilakukan untuk masalah kreatif itu artinya Siswanya itu Alhamdulillah, berhenti kan? Betul Betul Nah, ya Artinya kalau serai bikin, artinya siswanya itu kan ideologisnya itu berbeda-beda Karena misalnya itu berbeda-beda Nah, siswanya itu ketika dikasih suatu berlaku Kulu mengharapkan bahwa murid-muridnya ini itu bisa menyelesaikan masalah ini Ketika dikasih suatu berbeda-beda Ini Di lanjut Yang ketiga itu adalah Metode demonstrasi atau experiment Nah, metode demonstrasi adalah metode Adalah metode untuk mengajar dengan memiliki media atau orang pelaga Untuk memiliki sesuatu konsentrasi Seperti ini Pelajar itu maka untuk memperolehkan bagaimana penghasilkan sesuatu konsentrasi tanah siswa Contohnya seperti ini Jadi misalnya pakai alat Pakai alat Misalnya pakai bukus Atau misalnya Kalau misalnya pelajaran lain Masjid-masjid Masjid-masjid Kalau orang pelaga aja Atau misalnya keingkapan Semua penasaran Masjid-masjid Namanya metode eksperimen Aku akan melukerasi Nah Kenapa metode demonstrasi ini Tepat Yang pertama Apabila pelajaran Untuk meningkatkan perampilan pada siswa Terus 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 Untuk menggunakan siswa Memahami Pada pelajaran yang membutuhkannya Lalu Yang ketiga Untuk menggindai Penvalisme yang menurut itu Terlebihannya dalam pengajaran Lalu yang keempat Ada Insensi Yang kedua Insesi Menggunakan Penalaman Penular Penalaman 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 Satu tah Perangkat Pelaksanaan Pengalaman Pelaksanaan Pengalaman Pecaangan Pengalaman 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 Lalu yang pentingnya itu jatuhkan kegiatan pelajaran agama Bisa saja dengan percaraan Lalu yang terlima ada metode mengelubung Atau reking method Metode mengelubung atau menghukus adalah metode yang menjadikan pelajaran agama Yang misalnya dibungkus untuk diselubungi dengan masyarakat pelajaran Misalnya pelajaran segala Misalnya pelajaran segala ini memaksa tentang seorang wujud Allah yang lebih Seperti dengan alasan yang lebih Saya selipikan partai pemerintah asal-islam di dalam partai pemerintah tersebut Dan jadilah seperti itu Lalu ya yang pertama Metode ini penumpang disiapkan dulu Untuk memulai pertainan agama Disamping partai ibu lebih diadakan Sehingga menurut burung itu berbawasan buas Lalu yang kedua Selain keaduk Metode ini menuntut siswa untuk mengelipan materi umum Dari sebut mata nilai-nilai agama Lalu yang ketiga Membilangkan dikotong Misalnya Kata-kata dari umum Sehingga Sehingga siswa dapat menuntutkan gaya Antara dua materi tersebut Sehingga Kita Untuk sikap situs Sama salah satu materi pelajaran Lalu yang lain Materi Seperti Recham Merupakan Begit Tips Di Slip Tempat Tolosi Memang-amanya Langsung Rekindisi Menirah Di Seperti Kata-kata Dikasih dulu kasus itu, misalnya, pada masalahnya A, nah, terus, kali, dikasih, dikita untuk bagaimana cara menjelaskan nama-nama, dan itu namanya, menjelaskan teori, gitu. Nah, kalau tidak, menarang siswa untuk memikir ideologi dan sintomatis dalam masalahnya. Kalau tidak, menarang siswa untuk berpikir kritis, intuitif, dan bekerja atas, bekerja atas masalah inisiatif sendiri. Kalau tidak, menemukan sifat objektif, jujur, terbuka, dan proses pelajaran-pelajaran memiliki hidup dan hidup dinamis.